di all shop yang menurut aku harganya murah dan juga lengkap banget nah jadi itu namanya Hai guys welcome back to nails by sindorella balik lagi ke YouTube channelnya jessindorella buat kalian yang pertama kali datang ke YouTube channel aku perkenalkan nama aku Jennifer jadi kalian lagi ada di playlist nails education jadi di playlist ini kita akan membahas semua tips dan trik old tutorial tentang nail art nah guys by the way ini kemarin kemarin banget itu ternyata aku sudah mencapai target 4000 jam tayang dan subscriber aku itu udah 2020-an ya kemarin dan sekarang udah naik lagi thank you so much buat support kalian yang udah subscribe aku dan buat kalian yang pertama kali datang ke YouTube channel aku make sure kalian juga subscribe aku karena disini kita belajar sama-sama tentang nail art buat kalian yang punya passion di bidang nail art or buat kalian yang pengen buka usaha nail art tapi budget minim atau buat kalian nih lagi karantin time nggak tahu mau ngapain pengen nonton seputar nail art kan ternyata aja video aku dan juga buat kalian yang pengen belajar nail art gratis langsung aja subscribe aku di YouTube channel ini ya guys dan juga like videonya kalau kalian suka serta komen juga di bawah kalau kalian mau nambahin tentang apapun atau kasih saran juga boleh ya jadi nanti aku akan jawab mungkin next episode aku bisa bikin video yang kalian inginkan so guys kali ini di video ini ya ini adalah video yang menurut aku banyak banget ditunggu sama temen-temen sekalian jadi ini adalah recommendation all shop dari aku yang pernah aku belanja ya jadi recommendation all shop ini adalah all shop yang pernah aku beli alat-alat nail art di sana dan kalian bisa compare sendiri tapi sebelum aku kasih tahu ke kalian ya recommendation all shop dari aku yang pernah aku belanja di sana aku akan kasih tahu ke kalian dulu tips dan trik serta cara memilih toko all shop yang bagus yang baik dan trusted Jadi aku akan kasih tahu ke kalian kalau biasanya aku memilih toko itu seperti apa Nah sekarang aku akan contohkan dulu di satu aplikasi yaitu Shopee Oke sekarang aku udah ada di aplikasi Shopee kalian bisa lihat sendiri ini ini masanya dan guys sekarang aku akan tunjukin ke kalian gimana caranya kalau aku itu biasa order barang di Shopee kalau aku biasanya akan masuk ke pencarian jadi aku akan langsung klik pencarian dan aku akan ketik dulu apa yang akan aku beli ini aku akan contohkan dulu Rosaline gel karena aku lagi pengen beli itu untuk di review ya guys setelah itu kalian ketik pencarian ya search dan akan keluar banyak banget ya produk dari Rosaline biasanya aku langsung aja masuk ke kolom terlaris di kolom terlaris ini kalian bisa lihat ya kutek-kutek gel dari Rosaline ini banyak banget tapi biasanya aku akan memilih guys memilih yang bagaimana Nah biasanya aku akan melihat dulu berapa produk yang terjual berapa banyak gitu loh dalam perbulan aku lihat dulu di sini ya kalian lihat di sini Nah kalau kalian lihat ya sekarang itu ada produk yang terjual di atas 500-an dan juga 200-an ya itu udah bagus banget angkanya tapi kalian harus memilih lagi untuk memilihnya yang tepat itu bagaimana kalian klik aja satu akun toko shop yang pengen kalian lihat dulu ya reviewnya jadi kita buka dulu sekarang aku pilih yang 598 botol terjual dalam perbulan aku akan klik dulu jadi ini dijual oleh Easy Cox Diamond Nah kalian boleh buka aja kalian baca dulu deskripsinya jadi deskripsi ini ada beberapa yang tidak ada ya atau tidak available atau barangnya kosong Nah itu bisa jadi pacuan kalian juga untuk membeli produk tersebut kalian pengen cari yang warna apa gitu loh Nah biasanya aku akan langsung scroll dulu dan aku akan lihat foto dan juga review dari pembeli kalau kalian lihat foto-foto dari customer-nya ini dan juga review teksnya yaitu semuanya trusted biasanya itu kalian layak atau worthy untuk membeli produk di toko tersebut dan aku biasanya akan langsung membeli ya guys produknya kalau memang reviewnya udah bagus tetapi kalau memang kalian pengen lebih lebih baik lagi ya memilih allshop itu biasanya kalian masuk ke pencarian tadi ya kalian pilih tanda filter terus filter tersebut kalian cari lokasi kalau aku biasanya akan cari yang terdekat Nah karena aku itu juga kadang lebih suka ketokonya langsung ya daripada beli allshop jadi aku akan lihat yang terdekat dan aku akan langsung klik lokasi aku Bali gitu Nah tapi kalau memang kalian tidak mau tidak memasalahkan untuk lokasi kalian bisa langsung aja lanjut ke produknya dan masukkan ke keranjang setelah itu kalian bisa langsung order aja produknya oke nah itu jadi adalah tips dan trik dari aku untuk memilih produk dari allshop sekarang aku akan kasih tunjuk ke kalian ya beberapa ya allshop yang pernah aku belanja jadi sekarang aku akan mulai dulu di allshop yang pertama nah stop the ID ini alokasinya ada di Jakarta makanya aku kirim ke Bali tuh lumayan karena memang waktu itu pandeminya itu udah mulai jadi CNA nya itu agak lumayan lama juga ya but it's okay karena barangnya semuanya bagus-bagus juga dan lengkap juga di nailstore.id nah sekarang kalian lihat aja ya aku ada order nail wheel colorful diamond itu biasanya memang karena aku nggak terlalu suka painting makanya aku akan beli aksesoris yang banyak untuk sebagai desainnya ya so aku beli juga mata nail drill aku akan kasih tahu ke kalian beberapa produk ini kegunaannya juga jadi yang nail wheel itu itu aksesoris terus ada juga mata nail drill itu biasanya untuk meremove ya untuk meremove nail tip poly gel or acrylic nah terus ada juga nail dotting pen sebenarnya nail dotting pen ini nggak terlalu penting jadi kalian itu bisa menggunakan alternatif lain dari pink set maupun apapun yang bisa kalian gunakan ya untuk meminim budget ya guys ingat karena memang kalau kalian memang pengen buka nail art tanpa modal yang banyak ya kalian harus pintar-pintar meminim budget dan juga memilih barang yang diperlukan karena kadang peralatan nail art itu satu peralatan itu biasanya multifungsi ya guys jadi kalian nggak perlu jadikan pacuan kayak harus punya banget nail dotting pen ini nggak harus kalian itu jadikan pacuan si produk yang aku beli ini ya guys jadi aku hanya memberitahu aja ke kalian fungsinya apa gitu terus ada juga satu set poly gel extension kit itu aku beli yang warna clear yang biasanya aku pakai untuk pasang aksesoris juga supaya tahan lama ya caranya gimana kalau kalian mau tahu caranya tonton aja beberapa video aku itu ada aku tunjukin kok cara pasang aksesoris menggunakan poly gel itu gimana terus ada juga 3D bola-bola butiran itu belum aku pakai sama sekali belum aku coba terus ada mermaid nail aku udah pernah bikin jadi kalau kalian pernah lihat itu ada salah satu desain beach waves kayak gitu di video aku tonton aja terus yang seperti biasanya lah ya ada nail tip natural karena memang nail tip harus dibeli terus kadang habis terus ada juga tweezers for acrylic extension itu untuk membentuk supaya aku lihat akriliknya lebih cekung ya guys ya terus ada juga eh nail display ada juga wadah kuas nail art brush ada juga max bone nail gel nah max bone nail gel ini itu biasanya untuk nail tip ya guys buat kalian yang belum tahu kalau kalian mau beli nail tip bila yang mereknya max bone untuk cara pengaplikasiannya tonton juga video aku sebelumnya aku udah kasih tau ke kalian gimana caranya mengaplikasikan nail tip yang benar oke selanjutnya juga masih di nailstore.id jadi aku tuh dua kali ya guys order di nailstore.id ini dalam waktu yang sama karena memang waktu itu aku kelupaan jadi kayak malemnya aku order lagi gitu loh nah sekarang aku kasih tau ke kalian dulu ini ada ini ada 3 pieces nail art drawing brush jadi ini buat painting terus ada satu set bunga nail art nail dry flower dry jadi ini adalah bunga kering biasanya kalau aku itu membuat desain-desain yang kayak ensculpture kalau kalian tahu ensculpture itu cuman untuk akrilik aja jadi dia tuh ada di dalam kuku biasanya aku akan menggunakan bunga nail art yang kering ini ya guys ya nah terus kalau kalian mau nonton videonya kalian klik aja disini terus kalau kalian mau nonton tutorialnya aku udah upload juga cara pasang bunga kering ya guys ya dengan akrilik dengan extension akrilik powder terus ada juga nail brush liner brush gradation brush nail art ini belum aku pakai juga karena aku belum coba untuk gradation nanti next time aku akan kasih kalian tunjuk gimana caranya bikin gradation dan juga tekniknya supaya kalian bisa latihan dirumah ya guys untuk gradation terus juga ada nail foil duo nail aluminium dia jual satunya 15.700 sebenarnya agak sedikit mahal karena memang kalau kalian beli satu set itu ada isi 12 kalian bisa kok dapetnya harga 50 ribu atau 30 ribuan aja isi 12 ya guys terus untuk nail art brush brush itu ada 15 terus ada lagi refill nail drill biasanya refill nail drill ini untuk aku membentuk si akrilik sistem ya terus ada juga tech it nah ini biasanya banyak banget ditanyain sama temen-temen Kak gimana sih caranya bikin kayak display untuk nail art gitu tapi yang satuan belum pakai nail tip nah kalian kan tahu kan ada yang kayak lemnya itu supaya kalian taruh di display nya ya kalian bisa menggunakan si tech it ini kalian searching aja namanya tech it ini 42 spesies isinya banyak banget harganya Rp31.000 or kalau kalian pengen beli di Gramedia itu ada banyak banget karena ini tuh peralatan pensil sebenarnya terus ada lagi dependis jadi ini wadahnya untuk monomer ya sebenarnya terus ada lagi nail wheel nail nah nail wheel nail accessories ini juga sering banget ditanya sama temen-temen dan aku tuh lupa namanya apa ya jadi kebetulan banget kalian lihat aja nail wheel nail accessories namanya dan juga ada BNC cuticle remover untuk express manicure sendiri nanti aku akan kasih tunjuk ke kalian videonya tapi belum sekarang karena memang ada lima video yang lagi yang antri so bersabar ya terus ada juga tang kutikul jadi ini murah juga sih Rp37.000 tapi di toko lain juga aku pernah lihat ada yang Rp25.000 aja jadi kalian jangan jadikan pacuan ya mentang-mentang tang yang mahal di sini belum berarti tokonya ini semua mahal jadi ada beberapa juga di sini yang murah lebih murah daripada yang lain contohnya lem kuku nail glue ini lihat dia ada potongan jadi dari harga Rp9.500 untuk 2 nya itu jadi Rp5.500 aja nah jadi kalian jangan jangan jadikan pacuan satu produk mahal semuanya itu akan mahal enggak kayak gitu ya guys jadi kalian beli juga sesuai dengan kebutuhan kalian itu apa dan kalian pilih tokonya yang mana yang agak murah untuk produk yang kalian inginkan terus ada juga Acrylic brush nomor 14 ini dari Ace Flow dia jual murah banget hanya Rp75.400 guys you know what karena memang untuk Acrylic brush ini kan gampang banget rusak ya guys kecuali memang yang branded-branded seperti ini ya kayak UK-US itu kalau kalian beli memang harganya mahal ya kalau yang dari negara lain itu kayak UK-US itu misalkan Rp900 ribuan kalau kalian compare sama yang harga di bawah Rp100 ribuan Ace Flow ini udah murah banget guys ya so langsung lanjut lagi kita ada nail files disini ada kikiran kuku ya jadi ini untuk 2 nya harganya Rp12.500 murah guys biasanya itu kalau aku beli satuan itu Rp15.000 ya oke lanjut lagi ke Vizu Nails nah Vizu Nails ini jadi aku beli produknya ini ada Jelis Harmony yang top coat matte sama yang glossy terus ada juga cuticle trimmer dan juga ada nail glue itu nah cuticle trimmer ini yang bentuknya fork itu berguna banget untuk kalian yang pertama kali masih susah gitu loh untuk Express Manicure kalian bisa menggunakan si cuticle trimmer ini karena kenapa guys kalau yang bentuknya fork seperti ini lebih gampang untuk dipakai ya karena dia itu lebih ya lebih cepat juga dan juga menjangkau cuticle-cuticle yang mati nggak kayak nipper ya kalau nipper itu kan dia menjepit ya kalau ini dia seperti jadi menyedok gitu loh guys jadi ini aman banget untuk kalian yang pemula ya kalian wajib banget gunakan cuticle remover yang bentuknya fork oke udah aku jelaskan juga bahwa cuticle remover yang bentuknya fork dan nipper ini sama aja hanya bedanya itu kalau yang fork itu untuk pemula dan yang nipper itu buat kalian yang udah jadi profesional ya terus juga aku kasih tau ke kalian aku pernah beli matte top coat jadi untuk sampai sekarang itu aku enggak tahu ya produk jelis itu untuk yang matte top coat ini aku belum cocok sama sekali karena ketika aku mau aplikasikan itu strukturnya enggak rata guys nggak tahu ya mungkin aku yang belum bisa cara mengaplikasikannya or memang produknya yang lari-lari ya oke so lanjut lagi untuk top coat glossy nya ini bagus banget ya jadi aku pakai sekarang ini dari jelis ini top coat yang glossy ya BYB nail glue jujur aja lem kuku palsu yang murah ini kalau di aku enggak kepake sama sekali sampai dia kering pun aku buang guys sumpah jadi kalau untuk kalian di rumah ya aku kasih tahu jangan pernah beli deh yang kecil-kecil kayak gitu maksudku bukan berarti aku menyarankan enggak beli tapi enggak kepake jujur mending kalian beli Max Bond yang harganya 35 ribu atau 40 ribu tapi kalian bisa pakai untuk extension nail art oke nah terus selanjutnya aku akan pindah lagi ke toko urinel jadi di urinel ini aku sempat beli acrylic powder yang dari Expo 120 gram nah sempat aku baca reviewnya itu jadi memang isinya itu tidak full guys dan ada beberapa orang yang nge-review kayak Kak kok isinya enggak full gitu loh di bawahnya ya jadi ya udahlah aku pikir karena memang aku butuh banget dan waktu itu semua toko lagi kosong untuk Expo yang powder ini tapi untuk keaslian produknya sendiri jujur ini asli ya guys dan bagus juga hasilnya ya dan untuk Expo memang aku pakai sih untuk extension acrylic gitu aku menggunakan dari produk Expo semuanya monomer mau warna white untuk bikin bunga itu biasanya Expo the best lah untuk pemula karena memang mudah diaplikasikan juga dia tidak lari-lari ya guys ya oke lanjut lagi sekarang aku pindah ke salah satu toko yang pertama kali aku belanja alat-alat nail art jadi toko ini namanya itu Sasawijaya kalau kalian searching tapi sebenarnya nama tokonya itu adalah goddess nail supplier jadi mungkin ownernya namanya Sasawijaya aku sempat beli gelis Harmony UV gel itu sempat beli 27 ya kalau nggak salah 27 botol dan juga ada tambahan satu botol plus aku juga belanja beberapa produk dari Sasawijaya ini seperti nail tip ada juga opi nail buffer kikir kuku kikir kuku terus ada nail foil terus ada juga pengering kutek gel sun UV 5 plus LED jujur aja ya guys ya aku masih pakai kok pengering kutek yang sun UV nya ini jujur aku kasih tahu ke kalian sebenarnya ini dua tahun lalu dan ini harganya lumayan lahal guys kalau di compare sama yang sekarang pengering kutek dari nggak tahu mereknya ini apa tapi ini pengering kutek yang aku punya ini aku sempat lihat di toko lain itu harganya cuma 300 ribuan aja guys dan dan kalau kalian misalkan beli yang buatnya di atas dari 36 or 56 ada yang 72 watt itu paling cuman harganya 600 ribu guys you know kalau sekarang tuh udah gampang banget mungkin jaman dulu karena memang masih susah ya produknya jadi dia agak mahal lagi tuh terus kalian lihat juga aku beli kutekul cutter nail pusher gunting itu jadi dia satu paket gitu ya satu paket gitu Rp99.000 ya itu standar oke karena dia paketan terus ada lagi aksesoris kuku ada di supply kuku palsu terus toko base coat itu dia jual Rp250.000 ya guys ya jadi itu satu paket ya jadi isi dua tapi enggak tau mungkin sekarang harganya berubah karena memang ini riwayat belanja aku beberapa tahun lalu di toko tersebut ya terus ada juga aksesoris ada nail buffer terus ada juga kutekul oil Rp80.000 guys kutekul oil oke mungkin memang vitaminnya lebih ya lebih bagus daripada kutekul oil yang harga Rp15.000 terus ada kutek gel glowing ya jadi ini kayak neon neon kayak gitu tapi aku udah habis jadi enggak ada sampelnya untuk aku bikin video next sorry terus ada juga nail form terus ada juga lem aksesoris kalian lihat lem aksesoris ya ini harganya dong lihat Rp80.000 dua tahun lalu itu laku guys sekarang berapa harganya Rp35.000 aja hahaha jadi emang produk nail art ini sebenernya ada yang murah ada yang mahal tergantung kalian itu cara memilih tokonya aja gimana nah guys jujur aja di toko ini ya sebenernya memang untuk dua tahun lalu harganya agak sedikit mahal tetapi keunggulan dari toko sasawijaya or goddess nails ini barang-barangnya ini super lengkap guys ya dan juga banyak banget kalau kalian mau pilih apapun di toko ini tuh ada guys ya dan kalian nggak perlu khawatir kalau di toko sasawijaya ini trusted karena aku udah beberapa kali juga order dan dia juga open supplier gitu loh jadi kalian bisa bisa menjual lagi produk dari si toko tersebut ya guys nah menurutku itu bagus juga sih peluang usaha lah buat kalian yang pengen jual lagi ke temen-temen kalian or buat ke customer kalian untuk alat-alat nail art tanpa modal ya maksudnya ada mereka kata kalian cuman kayak partneran kalian tia chat coba deh aku soalnya pernah coba gitu dan dia bilang boleh Kak kita pindah lagi ke toko yang terdekat yang pernah aku belanja ya guys jadi kalau yang aku tunjukkan tadi itu adalah toko yang dua tahun lalu aku sering aku sering belanja sampai sekarang sebenarnya tapi itu dari awal banget dan dia ada di luar kota yang nggak di Bali jadi Kak sekarang aku akan kasih tunjuk ke kalian toko-toko yang ada di Bali yang sering aku belanja nggak hanya dari allshop aja tapi via gojek kadang aku ke tokonya langsung jadi ini bagus buat kalian yang di Bali aku kasih kalian recommendation allshop ya terus sekarang aku mulai dulu dari toko namanya ada brand she line jadi toko brand she line ini tepatnya kalau nggak salah di denpasar ya tapi aku lupa ya anak dimananya kalian searching aja deh nah kalau kalian mau lihat description kalian klik aja linknya terus di toko ini guys itu super lengkap banget dan hanya toko ini aja yang menjual ri gel karena tahu aku onernya ini memang sering banget pulang pergi ke China gitu untuk membeli produk nail art dan aku sempat juga datang waktu mereka launching ri gel ya guys ya itu mereka launching di gel itu Wah itu yang datang juga banyak banget dan dia tuh tokonya udah trustednya udah karena udah banyak customer ya jadi banyak juga yang datang gitu loh dan produknya juga semua bagus-bagus guys dan original ya yang pastinya nah untuk di toko ini brand she line ini ya kelebihannya itu ya tadi karena memang dia lengkap dan kalau kalian mau belanja kalian nggak kesusahan nggak kebingungan mau cari ini ada cari itu ada selain itu di brand she line ini nggak hanya menjual nail art aja ya peralatan aja tapi ada juga eyelash juga ada ada sulang alis kayak gitu Nah jadi kalau kalian yang suka pasangin eyelash kalian juga bisa langsung ke toko ini ya guys ya Oke untuk di brand she line ini aku akan kasih tunjuk ke kalian dulu ya peralatan apa aja yang pernah aku beli di sini tapi sebenarnya banyak banget yang nggak aku beli di Shopee jadi ini hanya beberapa karena memang aku lebih suka belanja itu ke tokonya langsung ya guys kalau dia ada di Bali Nah untuk di brand she line ini kalian boleh lihat aja produknya or kalau kalian memang pengen langsung klik aja linknya kalian bisa lihat-lihat ya dan aku akan kasih tahu ke kalian juga satu lagi old shop ini yang ada di Bali yang menurut aku harganya murah dan juga lengkap banget Nah jadi itu namanya eyelash tools balik jadi toko LS tools Bali ini aku tuh lihatnya terakhir kali guys ketika aku beli peralatan nail art aku sekitar kira satu bulan yang lalu aku belanja ke sana langsung ya jadi masih Corona sebenarnya tapi aku hati-hati karena memang disana juga disediakan hand sanitizer dan juga masker semuanya itu barang didisinfektan dan juga pegawainya ramah-ramah banget guys ya dan juga aku sebenarnya belanja alat giveaway aku juga dari toko tersebut ya Nah karena memang sebelumnya aku sempat kayak kirim gitu jadi pengiriman dari China gitu dia stak gitu loh guys akhirnya aku cancel aku nggak mau terlalu lama nunggu ya jadi akhirnya aku belanja semua peralatan nail art aku di tempat yang terdekat aja lebih enak sih sebenarnya belanja di dekat-dekat sini daripada beli belanja yang terlalu jauh gitu lama nunggunya terus juga pakai ongkos kalau gini kan kita bisa langsung aja pakai mobil pakai motor langsung datang jadi di LS2 Bali ini keunggulan keunggulannya ya guys ya ini tuh produknya murah-murah banget guys dan untuk anak bawangnya ya bukan anak bawangnya apa ya kayak kayak ya kayak ya ibaratnya kayak gitu lah ya guys aku nggak tahu mobil apa jadi kalau untuk aku di yang berjalan tadi itu mereka kan anak bawahnya itu kan si Rijal ya karena Rijal itu kan memang hanya dijual oleh dan silang nah kalau di toko LS2 Bali ini mereka itu menjual anak bawahnya itu ada namanya kotaknya Yuan Ziting Nah aku udah coba juga Yuan Ziting ini juga bagus banget guys hampir sama kayak Rijal tapi kalau Rijal itu memang dia lebih terang aja sedikit tapi kalau Yuan Ziting ini agak sedikit di atas jelis sih menurut aku tapi kalau kalian mau compare sama yang lain it's okay atau kalian pengen tetap beli Rijal or atau jelis juga it's okay karena aku hanya kasih tahu pengalamanku aja ya guys ya jadi yang Yuan Ziting ini juga bagus banget dan top coat nya juga bagus banget serta keunggulannya itu botol-botolnya lucu-lucu jadi kayak klasik kayak gitu loh kayak klasik-klasik berkelas kayak gitu loh kayak ya elegan kan gitu loh kayak botol parfum enggak kayak botol kutek ya guys ya oke nah dan juga pegawainya itu super ramah banget di sana itu kita dilayanin karena memang tokonya itu kayak toko rumahan ya kalau untuk LS2 Bali ini aku sempet ke sana dan juga menjual kok peralatan nail art serta LS juga jadi bukan hanya nail art aja ada LS juga kalau nggak salah ada alis juga deh nah untuk di LS2 Bali ini juga guys aku tuh sempet dikasih bonus dikasih bonus you know kayak kikiran kuku dan bambanya tuh kayak ngambil si kikiran kuku gitu terus dikasih langsung aja ke aku oh my god itu sih jarang sih dapet bonus kayak gitu langsung dari toko ya dan terima kasih banyak ya LS2 Bali sampai sekarang kikiran kukunya masih ada kok ya dan juga barang-barangnya itu murah-murah banget menurut aku juga kalian bisa memilih produknya kayak aksesoris di sana tuh juga banyak banget pilihannya seperti yang udah aku kasih tahu ke kalian ya kalau pilih aksesoris itu jangan pilih yang satuan ya jadi kalian pilih yang banyak gitu loh macem-macemnya dalam beberapa kotak nah ini juga mereka punya dan harganya memang terjangkau untuk kantong pemulai jadi kalau kalian mau mau belanja langsung aja klik linknya di bawah Oke aku akan balik dulu ke tengah Oke jadi cuma itu aja sebenarnya recommendation off-shop dari aku karena memang apa karena memang aku belanja itu kadang ya macem-macem dan juga aku pindah-pindah ya tergantung banyak-banyak atau enggaknya potongan di toko tersebut so guys semoga bermanfaat kalau kalian memang mau belanja ingat harus meminim budget karena peralatan nail art itu semuanya multifungsinya misalnya nih kalau kalian pakai kutiko remover yang Ford kalian bisa menggunakan ya kayak nipper dan fork itu kan sama jadi kalian nggak perlu beli dua keduanya jadi kalian pilih aja satu nah untuk kutek gel sendiri juga itu kalau memang kalian udah pakai nail tip nggak perlu lagi beli base coat tapi kalau kalian mau mengaplikasikan ke kuku asli ya harus pakai base coat kan gitu dan juga untuk eh banyak banget pokoknya contoh-contoh peralatan nail art yang multifungsi ya kayak nail kayak pen doting tadi itu sebenarnya nggak penting jadi kalau kalian mau beli itu jangan jadikan pacuan ya kalian bisa menggunakan thingset atau kalian bisa menggunakan apapun hanya untuk mempick up si aksesoris ke kukunya ya guys ya so sekian itu aja yang aku udah sampaikan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton semoga videonya bermanfaat tonton juga video aku selanjutnya karena aku ada 4 video yang lagi antri ya minggu ini so guys thank you so much for watching see you in next video and bye bye bye